Intro Satu rumah warga di desa Tanah Duen, kecamatan Kangianye, Kabupaten Sika, rusak di terjang puting beliung. Belum ada bantuan dari pemerintah membuat warga tetap bertahan dari rumah yang rusak. Beginilah kondisi rumah warga di desa Tanah Duen, kecamatan Kangianye, Kabupaten Sika, yang rusak akibat di terjang puting beliung. Angin yang datang secara tiba-tiba merusak rumah milik warga ini, hingga menyebabkan atap rumah rusak. Warga yang rumahnya rusak pun kini mengungsi ke rumah tetangga. Angin kencang tadi, angin puting beliung. Tidak ada orang di dalam rumah tadi? Ada, tiga orang, mereka sementara makan di dapur. Tapi tidak apa-apa? Anak-anak semua ya? Tapi tidak apa-apa ya, Mama? Anginnya kencang kan tadi? Iya. Kencang? Terus angkat sehingga semua? Iya, angkat sehingga semua. Jadi kalau sudah begini malam, nanti Mama tidur di malam? Tidur di sini. Tidur di luar dulu? Iya. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Tidak. Belum ya? Mama punya, maunya apa ke pemerintah? Mereka, saya punya anak. Maunya apa? Minta bantuan? Minta bantuan, ya. Buat rumah. Buat rumah lagi ya. Maksudnya rehab lagi ya rumahnya. Korban puting beliung ini berharap agar Pemda Sika membangun kembali rumah mereka yang rusak di terjang puting beliung. Saat ini tim PPPD Sika sudah ke lokasi dan melihat secara dekat pasca bencana. Dari Sika, Joni Nura, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih.